PEMBICARA 1 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 sehingga iman setiap warga kerajaan Allah boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hambamu dan juga setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Nah warga kerajaan, kita punya tema di perayaan Natal tahun ini adalah The Nazarine atau Yesus dari Nazaret. Saya ajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-46. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Markus 10 ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Kenapa Yesus tidak dikenal sebagai orang Yerusalem? Bukankah Alkitab juga menulis Yerusalem adalah kota suci? Kenapa Yesus tidak dikatakan dia adalah orang Bethlehem? Karena dia lahir di Bethlehem. Kenapa tidak dikatakan Yesus adalah orang Yahudi? Atau Yesus adalah orang Israel? Tetapi kenapa dikatakan bahwa Yesus adalah orang Nazaret? Saya mau berkata kepada setiap warga kerajaan Allah bahwa Alkitab tidak pernah salah. Katakan amin. Yes. Apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang kita baca, yang kita pelajari, yang dengan sangat gamblang jelas sekali tertulis dalam Alkitab, itu selalu memiliki pesan. Katakan pesan. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus adalah orang Nazaret, maka ada sebuah pesan penting yang hendak diberitakan kepada seluruh umat yang percaya kepadanya, yaitu warga kerajaan Allah bahwa kelahiran Yesus itu betul-betul nyata ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi saya selalu mengingatkan, jangan memandang Yesus sebagai bayi. Tapi kita harus bisa pandang dia sebagai raja di atas segala raja, yang memerintah di atas tahta dan di dalam hidup kita dan lewat kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak setiap kita di dalam kita merayakan perayaan Natal ini. Mari kita lihat sedikit tentang nama Nazaret. Nazaret itu berasal dari akar kata Ibrani. Netser, yang berarti tunas. Atau taruk yang tumbuh. Namanya bagus sekali. Arti nama ini ya. Dalam Yesaya 11 ayat yang pertama dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi ini adalah sebuah nubuatan. Arti nama daripada Nazaret itu dalam bahasa Ibraninya adalah neser, tunas atau taruk yang tumbuh. Dan itu adalah penggenapan dari Yesaya 11 ayat yang pertama. Tetapi kota Nazaret sering sekali dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kota ini memang relatif kecil. Letaknya pun agak terpencil. Ya 30 km dari Danau Galilea. Dari sana juga tidak pernah terdengar ada seorang nabi. Yang muncul dari kota ini. Bahkan kalau kita lihat mujijat tidak terjadi di kota ini. Tidak banyak mujijat yang terjadi di kota ini. Padahal Yesus kemanapun dia pergi, dia selalu membuat mujijat. Bahkan saya mau berkata bahwa mujijat itu selalu melekat di dalam pribadi Yesus. Mujijat itu menjadi atmosfer kalau boleh saya berkata. Yang keluar dari kehidupannya Yesus. Kemanapun Yesus pergi ada mujijat. Tetapi heranya di Nazaret tidak terjadi. Bahkan Yesus sendiri berkata, nabi tidak dihormati di tempatnya. Di kampungnya. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita bahwa. Kenapa mujijat tidak bisa terjadi di Nazaret? Karena orang-orang di Nazaret meremehkan. Bahkan mereka tidak menganggap Yesus. Karena apa? Karena latar belakangnya. Di dalam kita merayakan perayaan Natal tahun ini. Kita harus bisa melihat seperti Yesus melihat. Amin. Kita harus melangkah seperti Yesus melangkah. Kita harus bergerak seperti Yesus bergerak. Bukan karena melihat latar belakang. Karena kalau kita melihat latar belakang. Ya maka gak akan ada banyak hal yang bisa terjadi Bapak Ibu Sudara. Makanya itu di dalam episode kali ini. Saya mau mengajak setiap kita melihat. Menerima. Dan juga mari kita mempraktekkan. Menghindari juga. Ada pelajaran penting tentang Nazaret. Yang bisa kita peroleh. Saya akan bacakan dari Matius 13 ayat yang kelima puluh empat. Setibanya di tempat asalnya. Yesus mengajar orang-orang di situ. Di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata. Dari mana diperolehnya hikmat itu. Dan kuasa untuk mengadakan mujijat-mujijat itu. Perhatikan. Firman Tuhan berkata setibanya di tempat asalnya. Dari mana asalnya Yesus? Dan Nazarin. Yesus orang Nazaret. Jadi dia sedang ada di situ. Dan di situ dikatakan Yesus mengajar orang-orang yang ada di Nazaret. Di dalam rumah ibadat yang ada di situ. Maka dikatakan takjublah mereka. Wow. Mereka takjub. Tetapi apakah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kita hanya takjub? Kita hanya kagum? Nggak. Maka itu pelajaran penting yang pertama. Yang Yesus mau. Untuk kita mengerti di dalam perayaan Natal ini adalah apa. Jangan hanya kagum. Tapi harus punya perjumpaan. Pengenalan. Yang benar. Kepada Yesus. Banyak orang Kristen. Banyak warga kerajaan cuma kagum. Bahkan sering nyanyiku. Kagum. Hormat. Akan engkau. Kita kagum. Kita hormat. Tapi nggak punya pengenalan. Ini yang Yesus tidak mau Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang-orang yang ada di Nazaret. Mereka takjub. Mereka kagum. Hebat banget. Yesus ngajar. Tapi. Nggak ada mujijat terjadi di tempat itu. Dan. Nazaret. Kalau kita lihat bahkan. Di lagu-lagu Natal. Nggak ada disebutin. Hai kota mungil Bethlehem. Justru Bethlehem. Yang disebutin. Bukan. Hai kota Nazaretna. Hai kota mungil Bethlehem. Saya cuma mau mengingatkan warga kerajaan. Bahwa kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Jangan berhenti hanya di status. Tapi milikilah kedalaman pengertian. Tentang hukum-hukum kerajaan. Dan juga pengenalan kepada pribadi. Daripada sang raja. Dalam nama Yesus. Yes. Kalau kita berkata kita warga kerajaan. Kita hidup di dalam atmosfer kerajaan Allah. Kita hidup di dalam tindakan-tindakan kerajaan Allah. Kita harus memahami hukum-hukum. Kita harus mengerti hukum-hukum kerajaan Allah. Salah satunya apa? Kalau engkau mau menuai, engkau harus menabur. Kalau engkau mau dihormati, engkau harus menghormati. Bahkan kita harus punya pengenalan yang intim, yang dekat. Dengan pribadi daripada sang raja. Ini yang sangat penting. Ada tiga perjumpaan penting dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan kasihnya. Perjumpaan dengan kuasanya. Dan perjumpaan dengan kebenaran di dalam nama Yesus. Ini sangat penting. Pak, ada limitnya enggak Pak kira-kira untuk masalah perjumpaan ini? Engkau ada limitnya. Terus, terus. Kalau boleh saya berkata overflow terus. Engkau pernah berhenti terus. Kita harus mengenal. Apakah karena kita sudah hebat melayani, kita sudah gembala, kita sudah diundang kemana-mana. Kita sudah sering ke gereja, kita ibadah terus. Kemudian kita enggak mau lagi mengenalkan pribadi Yesus. 25 tahun saya melayani Tuhan. Mengabdikan diri saya untuk saya melayani sang raja. Tapi saya mau berkata, 25 tahun itu saya merasa diri kita, merasa diri saya masih kurang. Dan saya mau terus mengenal pribadi daripada sang raja. Ini yang sangat penting. Amin. Saya berdoa hari ini. Biarkan ada perjumpaan dengan kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Atas setiap warga kerajaan. Haleluya. Perhatikan. Kekaguman tidak akan membawa engkau dekat. Tetapi pengenalan akan menghasilkan keserupaan. Dan juga nilai yang akan engkau hidupi. Haleluya. Yang kedua. Matius 13 ayat yang kelima puluh lima. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Yang kedua. Pelajaran penting yang harus kita terima. Lewat kisah daripada Nasaret ini adalah apa? Jangan menilai berdasarkan latar belakang. Ataupun juga penampilan. Kita kadang-kadang menilai seseorang berdasarkan penampilan. Waduh penampilannya kayak gitu. Bojok. Pasti gak ada duitnya. Jangan salah loh. Kadang-kadang kalau yang pergi ke bank-bank tertentu. Yang pakai sandal jepit. Justru itu tabungannya lebih banyak. Maksudnya ke prioritas lagi. Tapi saya cuma mau mengatakan begini loh sebenarnya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Amin. Haleluya. Orang-orang Nasaret menilai Yesus berdasarkan latar belakang. Ataupun juga penampilannya. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Aduh tukang kayu berapa sih duitnya? Bukankah dia ini anaknya Maria? Aduh Maria itu kan sebelum menikah udah hamil duluan itu. Aduh. Jangan-jangan itu memang terjadi perselingkuhan itu. Jangan-jangan itu Maria itu memang wanita murahan itu. Cuma kita seringkali mehakimi seseorang. Kita seringkali menilai seseorang. Pada sesungguhnya Yesus berkata. Jangan melihat latar belakang orang. Yang Yesus ajarkan adalah apa? Buah. Haleluya. Yes. Itu yang Yesus ajarkan. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya ataupun latar belakangnya. Karena yang paling penting adalah buah yang lahir dari kehidupan orang itu. Yesus menghasilkan buah. Dan saya mau berkata kepada setiap kita. Ayo bertobat kalau kita masih melihat latar belakang seseorang. Kita masih melihat kesukuan seseorang. Kita melihat penampilan seseorang. Ayo bertobat rame-rame warga kerajaan. Karena yang paling penting adalah apa? Buahnya. Saya masih ingat ketika Bapak Rohani saya, Babe Roni. Ya pendeta Roni Dau Simeon. Ketika dia mengingatkan kepada saya. Thomas, lihat seseorang dari buahnya yang dia hasilkan. Bukan dari apa yang dia lakukan. Yes. Saya pegang itu sampai hari ini. Haleluya. Dan saya mau berkata. Buah tidak bisa bohong. Betul? Buah tidak bisa bohong. Kalau enak ya enak. Kalau enggak enak ya enak. Kalau mentah ya mentah. Kalau mateng ya mateng. Buah itu buah. Makanya itu Yesus menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Wow, 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 wow. Haleluya. Ini yang luar biasa. Bagaimana dengan hidupmu di tahun 2022 ini? Apakah engkau sudah menghasilkan buah? Mari intropreksi diri kita. Karena di akhir tahun saya selalu punya kebiasaan untuk saya mengintropreksi diri saya. Melihat apa yang kurang. Dan saya mau memperbaikinya di tahun yang akan datang. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Lukas 4 ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah Yesus kepada mereka. Ya, ini ceritanya Yesus ditolak di Nasaret di ayat ini. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai, tabib. Sembukanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Yang paling berbahaya ini yang ketiga. Adalah apa? Salah tafsir. Orang-orang Nasaret hanya melihat Yesus sebagai tabib. Aduh, terlalu rendah. Maaf. Maaf saya berkata. Terlalu rendah. Yesus bukan tabib. Dia bukan nabi. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja. Dia adalah segala raja. Kerajaannya ada. Kerajaannya berkuasa. Dari dahulu sekarang sampai selamanya. Jangan sampai kita salah tafsir. Dan kalau kita lihat dalam lukas pasal yang keempat. Kita bisa melihat bagaimana ketika mereka salah tafsir kepada Yesus. Mereka membawa Yesus ke atas bukit. Dan mereka hendak melempar Yesus ke bawah. Dan bukit itu ada sampai sekarang. Makanya yang belum pernah ke Israel. Berdo'alah supaya bisa melakukan perjalanan ziarah ke Israel. Kalau Tuhan izinkan bisa bersama-sama saya. Tapi yang jelas bukit itu masih ada. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita bahwa ketika kita salah tafsir. Tindakan kita pasti akan salah. Hallelujah. Yes. Makanya itu warga kerajaan. Pelajari sungguh-sungguh alkitab kita. Jangan salah tafsir terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya berdo'a di dalam perayaan dan nazarin ini. Biarkan kita mengambil pelajaran-pelajaran. Dan kita mau komitmen. Memperbaiki, meningkatkan, dan terus menyala-nyala buat Tuhan. Katakan amin. Hallelujah. Bagi warga kerajaan. Mari. Lihatlah dia sebagai sang raja. Yang ada di atas tahta. Di dalam diri kita. Dia berkerak di seluruh area kehidupan kita. Dan nyata keluar. Lewat kehidupan kita. Mari berdoa. Bapak yang baik, hambamu selesai. Bapak, tolong anak-anakmu ini. Sang raja, tolong warga kerajaanmu. Putra-putri kesayanganmu. Untuk betul-betul memahami, mengerti. Sehingga kami tidak tersesat. Kami tidak salah. Dan kami bisa terus berjalan dalam jalan kemuliaanmu. Hamba berdoa saat ini. Ada perjumpaan kuasa yang terjadi. Perjumpaan kuasa yang terjadi. Di dalam momen Natal ini aku berdoa. Ada mujijat Tuhan yang terjadi. Ada mereka yang sakit pendarahan. Aku berkata di dalam nama Yesus. Stop segala pendarahannya. Segala benjolan yang ada di dalam nama Yesus. Aku berkata kempes. Berhenti dalam nama Yesus. Oh darah tinggi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku berkata turun dalam nama Yesus. Tuhan setiap kelemahan-kelemahan tubuh. Sakit penyakit, kanser, tumor. Apapun juga di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terjadi. Mujijat Allah terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aku berdoa. Yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Oh Rabah Shantagaya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah. Yang tuli mendengar. Yang tuli mendengar dalam nama Yesus. Oh yang buta melihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa-Mu mengalir saat ini. Kuasa-Mu mengalir atas keluarga-keluarga. Kuasa-Mu mengalir atas pekerjaan demi pekerjaan. Bisnis demi bisnis. Kuasa-Mu mengalir atas pelayanan demi pelayanan. Urapan double portion Tuhan. Urapan-Mu terus bertambah-tambah. Roh-Mu menyala-nyala dalam diri setiap warga kerajaan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku melepaskan segala berkat kerajaan Allah. Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Terima kasih telah menonton.